Intro Kita menghasilkan 5 kg sampah plastik, kertas, dan bahan-bahan lainnya yang tidak bisa terurai dalam hitungan detik 300 kg setiap menit dan 19.000 kg setiap jam Akibatnya 18 juta ton sampah berakhir di sungai dan laut setiap tahunnya Permasalahan semakin besar dari waktu ke waktu Pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab atas ini semua? Kita adalah penyebab masalah Kita juga lah yang harus bertanggung jawab atas semua masalah tersebut Program RISAKO atau Arisan Sampah Sembako dirancang bukan hanya untuk menyelesaikan masalah tersebut Kami percaya, langkah kecil yang kami mulai akan berdampak baik bagi lingkungan Melalui program RISAKO yang latar belakang utama yaitu meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun Dan juga banyaknya dampak burung yang disebabkan oleh sampah Kami menyadari bahwa kebersihan lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama Kami berharap masyarakat mulai bergerak untuk peduli terhadap lingkungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Saya Rihanta Salonika dari SMA Negeri Bilang Ejeng Akan memperlihatkan bagaimana realisasi dari program RISAKO atau Arisan Sampah Sembako Di Desa Kedumban dan Kecamatan Bilang Ejeng Tahap awal untuk menjalankan program Arisan Sembako adalah sosialisasi dan pembentukan tim Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan dari Dusun atau Dukuh Yang nantinya bertugas menyampaikan informasi mengenai Arisan Sampah Sembako kepada seluruh warga dalam Dusun Perwakilan ini juga lah yang nantinya akan diamanahi tugas untuk menjadi tim dalam Arisan Sampah Sembako Selain itu kita perlu bekerjasama dengan pengumpul barang bekas atau rongsokan Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengetahui naik turunnya harga sampah Harga sampah ini sangat penting karena berpengaruh juga terhadap sampah yang harus dibawa dan dibayarkan oleh warga untuk Arisan Nah tentunya untuk menjalankan program RISAKO ini dibutuhkan tempat atau lokasi untuk pengumpulan sampah atau barang bekas Inilah lokasi yang nantinya akan ditempati untuk melaksanakan program Arisan Sampah Sembako Inilah beberapa alat atau barang yang dibutuhkan Serta gambaran tahap-tahap berlangsungnya program Arisan Sampah Sembako Dalam tahap yang pertama, warga datang dengan membawa sampah Kemudian ditimbang oleh tim yang bertugas Dalam tahap ini diperlukan alat yaitu timbangan untuk menimbang dan buku untuk mencatat berat sampah Tahap yang kedua yaitu setelah sampah ditimbang, sampah diserahkan kepada tim pemilah untuk dipilah dan dipisahkan berdasarkan jenis sampah Dalam tahap ini dibutuhkan alat yaitu karung untuk wadah sampah yang telah dipilah dan untuk mempermudah dalam penyetoran kepada pengepul Tahap yang ketiga yaitu warga yang telah menyetorkan sampah dan ditimbang menuju ke sekretaris untuk dicatat Dalam tahap ini dibutuhkan buku dan alat tulis untuk mencatat siapa saja warga yang telah menyetorkan sampah Setelah tahap ketiga, warga penyetor diperbolehkan pulang untuk mengurangi kerumunan yang ada di lokasi Arisan Sampah Tahap keempat, setelah semua sampah terkumpul, bendahara dan tim penyetor menuju ke pengepul sampah untuk menyetorkan sampah dan juga membeli sembako untuk pemenang lot hasil undian Tahap kelima yaitu lot atau undian mulai diundi Nama yang keluar itulah yang akan mendapatkan sembako Saat pengundian akan di video agar anggota Arisan percaya serta untuk mencegah kecurangan yang terjadi Yang terakhir yaitu tahap keenam, dikarenakan warga yang menyetorkan sampah sudah pulang setelah tahap ketiga Perwakilan tim bertugas untuk mengantarkan sembako ke rumah orang yang mendapatkan undianya Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran realisasi program RISAKO Arisan Sampah Sembako Saya Ari Hantya Salamika dari SMA Negeri Pulangan Sembamit Undur Diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Kesadaran tumbuh dari diri sendiri Terwujudnya lingkungan yang bersih dimulai dari masyarakat yang peduli Mari bersama kita wujudkan lingkungan yang bersih, aman dan nyaman dengan mengelola sampah di sekitar kita Terima kasih